Intro Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir Juru bicara militer Rusia Lieutenant General Igor Konashenkov 1 Oktober merilis Serangan rudal menghancurkan markas sementara unit Brigadi Mekanik ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dekat Kupians Wilayah Kharkov Lebih dari 50 militan dan 12 unit peralatan militer khusus di eliminasi Serangan artileri masif pada posisi Brigadi Mekanis ke-60, ke-60, ke-90, 3 Angkatan Bersenjata Ukraina mengakibatkan eliminasi lebih dari 200 prajurit Ukraina 5 tank dan 9 kendaraan tempur infanteri Meskipun korban menderita dan memiliki keunggulan yang cukup besar dalam kekuatan dan sarana Musuh mengirim pasukan cadangan dan melanjutkan serangan ke arah ini Karena risiko terkepung, pasukan Rusia dan sekutu ditarik mundur dari keras niliman keperbatasan yang lebih memuntungkan Pasukan Rusia menggagalkan upaya musuh melancarkan serangan ke arah Nikolaev, Krivoirok dan melenyapkan lebih dari 270 prajurit Ukraina 5 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 23 kendaraan tempur lapis baja, dan 11 kendaraan bermotor Secara total, 310 pesawat terbang dan 155 helikopter 2.126 kendaraan udara tak berawak 378 sistem rudal pertahanan udara 5.203 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 858 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS 3.441 meriam dan mortir artileri lapangan Serta 6.025 unit khusus kendaraan militer dihancurkan sejak operasi militer khusus berlangsung Kata Igor Konasenkov dikutip Ribun Timur Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 530 prajurit Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir Total 59.610 tentara Kremlin meninggal sejak awal operasi Ukraina juga merayakan keberhasilan merebut liman dan memukul mundur pasukan Vladimir Putin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton